Halo Assalamualaikum, Animo penggemar gadget nampaknya tersedot cukup banyak oleh hape unik yang satu ini. Apakah karena embel-embel gaming murahnya ya? Atau karena leganya storage yang jarang ada di level harganya? Apa mungkin karena layarnya sudah pakai AMOLED? Saya sendiri menilai Tecno POVA 4 Pro ini berani menawarkan value yang sangat menarik untuk bandrol yang diberikan. Tentu bukan tanpa celah, seperti biasa produk yang unggul dalam sektor tertentu dengan harga miring biasanya punya trade-off di sektor lain. Yang paling kelihatan pastinya adalah kelengkapan kameranya. Di belakang hanya ada dua dengan kemampuan portret saja, tidak ada ultrawide makro apalagi telephoto. Setelah didalami, stabilisasinya juga minim terasa, di mana di mode normal kamu akan dapat masalah berupa hasil foto yang mungkin cenderung lebih blurry saat low light apalagi memfotonya secara handheld. Karena kan ranenya melambat, sementara kestabilannya memang kurang. Merekam video pun ya setali 3 uang, goncangan terasa sekali. Meski untungnya kedua masalah tersebut punya solusi yang namanya Super Night Mode dan juga Ultra Steady Mode ya. Kalau bagi saya sih, signifikan banget memang hasilnya membantu meningkatkan kualitas dari foto maupun video. Nah kalau di kondisi ideal, kameranya bekerja dengan baik, pun mikrofonnya sudah terbilang proper. Kamera depan Tecno Bova 4 Pro. Tadi kesih ini, jadi backlightnya over exposure mungkin. Kita masuk biar lebih teduh sambil disimak audionya ya. Oh yang barusan pakai Ultra Steady ternyata ya, sekarang enggak. Eh, eh nyangkut. Bajunya nyangkut ke pagar dan di cahaya yang lebih friendly seperti ini. Terus ngambil disimak noise di belakang, di depan, dan disimak suaranya ya. Apakah suaranya yang paling jelas dibandingkan suara lain? Apa deh? Dia kan tadi jatuh dari sini. Nah jatuh. Jadi merah. Itu mah bentol. Merah bentol gitu mah. Kali pakai Ultra Steady sedikit lebih nge-crop ya dan saya naik tangga. Ambil putar-puter. Ada backlight. Masih jelas wajahnya ya. Dan ini kalau arah cahaya lebih ideal kayak gini. Silahkan disimak audionya. Oke. Dan ini di dalam ruangan. Cahayanya tidak terlalu cukup. Ya, aneh ya. Si kulitnya. Ada yang pinki-pinki. Ada yang kadang putih, kadang coklat. Ini dibuat lebih terang dari yang seharusnya sih wajahnya. Full HD 30fps. Terik. Goyang sekali. Ultra Steady on. O chung... O chungанные. Terima kasih telah menonton 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 PUBG Mobile sendiri bisa dilahap dengan gameplay yang stabil banget bagi saya Jadi main itu enak dan juga bisa cukup perform Settingan mentoknya masih di HD High atau di Balance Ultra ya Dan suhunya masih aman mengingat saya main tak pernah lebih dari 1 jam dalam 1 waktu Lord Speaker Stereo juga membantu jika ingin main tanpa earphone Dan buat saya menyetel Youtube so far juga sangat usable Jangan lupa NFC hadir juga ya disini Sementara refresh rate layarnya maksimal di 90Hz dengan warna layar yang vibrant Andai saja always on display sudah bisa menyala terus di ponsel-ponsel berlayar AMOLED besutan Transcend Group ini mungkin akan lebih nikmat lagi Feels dari ponsel ini mungkin plastiki banget Finishing matte nya lembut namun memang kurang memunculkan kesan mewah Kabar baiknya dengan feels seperti ini saya malah tak sungkan memakainya tanpa case Looksnya mungkin segmented banget ya anak muda banget tapi bisa jadi unik selling point juga Kalau ada yang bertanya mengenai jaminan update softwarenya posisi saya juga sama Masih bertanya-tanya soal komitmen Transcend Group akan hal ini Jadi yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu dan menyimak Yang pasti Tekno POVA 4 Pro ini sudah berjalan di Android 12 namun masih bertahan di security update 5 Juli 2022 Ini posisinya di akhir Oktober dimana saya menuliskan naskah video ini Nah siapa tau gitu kalau produknya laris dan menyedot banyak atensi Masalah software ini bisa dapat perhatian lebih baik lagi Jadi untuk saat ini kesimpulan saya masih sebatas Tekno POVA 4 Pro ini harganya menarik banget Dengan berbagai spek mentereng yang ditawarkan dan hasil pengujiannya juga baik Dalam artian baterai awet dan performa gegas dengan sedikit catatan yang saya temukan tadi Rasanya sulit mencari pengimbang dari ponsel pintar yang satu ini setidaknya untuk saat ini Biasanya jelang akhir tahun peta persaingan bakal makin seru Dua pesan yang ingin saya titip ke penonton video ini Yang pertama adalah jangan suka memperkeruh suasana dengan flaming antar brand gitu ya Karena itu adalah perbuatan yang sia-sia Dan juga jangan lupa bersyukur dengan yang kamu miliki saat ini Jangan memaksakan keinginan selama belum bisa diimbangi dengan kemampuan Oke, videonya sampai disini Thanks for watching Dari Kota Cimahi Agung mimpi tundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!